Hey guys, selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga hari ini kalian mengalami hal yang besar Ya, hal-hal yang ajaib Hari ini menarik banget, gue lagi nyetir di mobil Terus dalam perjalanan tiba-tiba random banget Tuhan taruh seseorang di hati gue Ini salah satu anak rohani, adik rohani Salah satu pelayan, pemimpin di tempat kami melayani juga di muda Lalu Tuhan taruh sebuah impresi di hati saya Dan akhirnya gue langsung telepon dia Dan ketika gue telepon dia, disitu baru Tuhan lanjutkan apa yang Tuhan mau sampaikan Lalu cuman-cuman kasih gambar dia lagi megang sebuah ballpen Dan Tuhan bilang, ballpen ini adalah ballpen kehidupan Ini ballpen yang akan membuat kamu bisa menciptakan sesuatu yang besar bagi banyak orang Terus Tuhan bilang bahwa ballpen ini kamu harus gambarkan sesuatu Dan apapun yang kamu gambar, aku akan lakuin buat kamu Ini kayak, kok gila ya Tuhan mau lakuin segitu hebatnya buat kita gitu loh Sebenernya bukan buat kita sih, tapi melalui kita Nah Tuhan munculin satu kata yang bikin gue tuh amazed banget Dia bilang co-creator Co-creator Gue yakin banget sih bahwa segala sesuatu itu Tuhan niciptain Yang keliatan, yang gak keliatan, yang ada di bumi, ada di surga Semuanya Tuhan niciptain Jadi ketika Tuhan bilang co-creator Artinya ada sebanyak hal yang belum ada Yang itu sudah ada di pikirannya Tuhan Dan Tuhan lagi mencari parter-parter atau rekan-rekan Itu kenapa Tuhan bilang, aku tidak lagi memanggil kamu hamba Tapi panggil sahabat Karena dia pengen berparter dengan kita Untuk co-labor with him Untuk membawa kerajaan surga nyata di bumi ini Makanya waktu dia bilang co-creator, gue langsung nangkep Oh berarti Tuhan pengen banget untuk berkarya melalui kita Karena banyak banget hal-hal yang Tuhan mau buat melalui kita Entah itu dalam bidang kedokteran, dalam bidang art, dalam bidang media, dalam bidang bisnis, kesehatan, apapun Dia pengen semua terjadi melalui tangan kita Tapi tentunya ketika kita menggambarkan sebuah gambar Di situ bukan gambar kita sepenuhnya Tetapi tangan Tuhan yang menuntun kita untuk menggambarkan hal-hal yang luar biasa Untuk kita bisa menjadi dampak bagi generasi ini Dan itu membuat saya semakin jatuh cinta sama Tuhan Bahwa Tuhan segitu percaya sama kita Dia segitu pengennya untuk melepaskan hikmatnya Melepaskan kuasa penciptaannya melalui tangan kita Dan itu tidak akan membuat kita menjadi Tuhan Kita gak akan pernah jadi Tuhan dan kita gak akan pernah jadi creator Tetapi Tuhan percaya kita untuk menjadi co-creator Untuk menggunakan tangan kaki mulut kita Menggunakan segalanya yang kita punya Untuk bisa establish this kingdom Untuk bisa membangun kerajaannya di buka bumi ini Makanya gue percaya banget akan ada inovasi-inovasi baru Akan ada hal-hal yang baru yang tercipta melalui tangan kita Bukan berarti diciptakan oleh kita Tetapi itu udah ada di pikirannya Tuhan Itu sudah ada dalam rohani Itu sudah ada dalam alam supernatural, alam spiritual Dan kita perlu dengan hal-hal yang natural Kita mempercayakan Tuhan Supaya kita menarik surga itu ke bumi Makanya we are co-creator Kita nih God's ambassador Kita nih duta-duta besar kerajaan Allah Itu kenapa teman-teman Kita harus align our heart with him Kita harus sejajarkan hati kita dengan dia Karena dia pengen banget pakai kita teman-teman Apapun keadaanmu hari ini dia mau pakai Itu kenapa Mengetahui dia rindu Dia ada di pihak kita Dia sudah berkenan Dia sudah mencintai kita Dan dia rindu Memakai kita Bahkan kita mengatakan Sebuah kerinduan Bapak Untuk memberikan kerajaannya Buat anak-anaknya Kenapa Dengan kepercayaan yang segitu besar Kita harus Mensejajarkan diri kita Sikap-sikap kita Untuk Sejajar dengan dia Anugerahnya Justru menguatkan kita Untuk bisa hidup seturut dengan kehendaknya Karena kita co-creator Kalau kita co-creator Ya masa kali kita gak diberkati Kita sudah diberkati Tetapi berkat Tuhan akan menjadi termultiplikasi Melalui tangan kita sendiri Yang kita serahkan kepada Tuhan Untuk Tuhan pakai Menjadi co-creator Menciptakan sebuah inovasi Inovasi yang bisa Mengubahkan bangsa ini Mengubahkan dunia ini Berkontribusi untuk perubahan dunia So teman-teman Jangan anggap rendah dirimu Jangan anggap rendah apa yang Gak bisa kamu lakukan Kamu pikir tetapi Dia ciptakan kamu untuk sebuah Tujuan yang spesial Apapun keadaanmu hari ini He trust you He believes in you Bahwa dia akan menyatakan kemuliaan Yang melalui apapun yang kita lakukan Jadi jangan anggap remeh Small beginnings Jangan anggap remeh Tempat dimana kamu bekerja Jangan anggap remeh Hal-hal yang kamu lihat Rutinitas Tapi hari ini mulai Andalkan Tuhan Find your strength in him Dan mulai berkarya Lakukan sesuatu Bicara Tulis Rekam Shooting Apapun itu Just do it Because you are God's co-creator And he will establish his kingdom Through you Because you are God's ambassador So God bless you Have a nice day Jangan murung terus Tapi bersuka cita Karena dia bersuka cita Atas hidup kamu Dan dia akan pakai kamu So God bless you